Saudara, satu orang meninggal dunia akibat kecelakaan bus masuk ke jurang di kawasan wisata Gucci, Tegal, Jawa Tengah. Bus rombongan peziarah yang berasal dari tangan selatan ini terperosok ke jurang. Kondisi bus terguling setelah jatuh dari area parkir. Menurut saksi, pengemudi bus meninggalkan bus saat sedang memanaskan mesin untuk kembali ke Tanggeran. Lulus sekolah, kau masih nganggur? Tenang, 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 tenang. Kamu bisa kuliah di Unistama Salat 3. Kuliah bus siber bisa sambil kerja biaya murah bisa juga dicicil. Jadi, bulan data sekarang ya kami tunggu di Unistama Salat 3. 20 orang, 20 orang, 19 luka-luka, 1 orang meninggal. Kondisinya seperti apa? Luka-luka rata-rata pada luka-luka di kepala dan pada organisasi lainnya. Selain menyebabkan satu orang meninggal dunia, kecelakaan bus ini juga mengakibatkan 20 orang terluka. Setelah kejadian, warga setempat berusaha untuk mengevakuasi korban keluar dari bus yang terjatuh. 20 korban luka dibawa ke RSUD Susilo, Selawi, Tegal. Dua di antaranya korban kecelakaan bus adalah anak-anak dengan kondisi luka di bagian kepala. Hingga minggu sore, badan bus yang terjatuh di jurang belum dievakuasi. Sementara mobil direksel sudah disiapkan untuk memindahkan badan bus dari dasar jurang. Di lokasi bus terjatuh saat ini garis polisi juga sudah dipasang agar warga tidak mendekat. Suasana duka tampak menyelimuti kediaman salah seorang korban bus pariwisata yang jatuh ke jurang di kawasan wisata Gucci, Tegal, Jawa Tengah. Tangis keluarga pecah kalau mengetahui orang tua mereka meninggal akibat kecelakaan. Korban bersama warga lain menuju Gucci, Jawa Tengah untuk melakukan wisata religi. Ini perjalanan di arah ke Gucci, ini arah balik dan mobil mengalami keselakaan, masuk durang. Untuk mertua sendiri dapat dikabar saya bahwa mertua meninggal dunia. Memang berangkat dua bis, dan yang kecelakaan satu bis. Dan ini rombongan pengajian? Rombongan pengajian se-kampung kondok selup. Informasi terkini dari kecelakaan bus masuk jurang di Tegal. Kita tanyakan pada Kapolres Tegal, AKBP Sajarot Zakun. Selamat petang Pak Kapolres. Selamat petang Mas. Pak Kapolres bagaimana sejauh ini? Apakah sudah diketahui penyebab bus bisa jatuh ke jurang? Seperti apa Pak Kapolres? Untuk sementara ini kami sedang memeriksa daripada sopir maupun kenaik kendaraan bus tersebut untuk kita ambil keterangan, nanti kita kesehatan dengan hasil olah PKP kami yang mana saat ini bus penumpang yang terlibat laka tunggal yang masuk ke sungai masih belum dapat di evakuasi karena kami masih menunggu alat berat. Ini berupa keren untuk bisa mengangkat bus tersebut dan kita akan cek kondisi terakhir nantinya. Demi jaman. Pak Kapolres kabarnya ketika kejadian sang sopir tidak berada di kursi kemudinya Pak Kapolres. Itu seperti apa? Ya, memang betul Mas. Jadi informasi ini juga kita sesuaikan dengan keterangan dari sopir maupun kenaik. yang mana kenaik pada saat itu sedang memanasi kendaraan atau menyidupi kendaraan dan kondisi kendaraan pun juga dalam posisi handrem ya dan kendaraan juga sudah diganjal sehingga kenaik turun dan sopir menunggu di luar. Namun ada 37 penumpang yang sudah duduk di dalam bus tersebut. Nah, kita turun beberapa kemudian bus tersebut meluncur ke bawah dikarenakan juga faktor kondisi lokasi ya tempat juga turunan inilah yang mengekibatkan kendaraan menuncur ke bawah dan sampai dengan titik umur terakhir masuk ke sungai ya. Pak Kapolres, tadi rem tangan sudah difungsikan, sudah diaktifkan, ada diganjal juga. Tapi akibat ini apakah ada dugaan kelalaian, misal tidak dilakukan uji kelaikan atau seperti apa Pak Kapolres? Nah, ini sedang kami dalami, sedang kami dalami, nantinya setelah kendaraan ini berhasil kami evakuasi, kami akan bersama-sama dengan rekan bisuk untuk mengecek lay atau tidaknya kendaraan tersebut. Kondisi rem dan sebagainya kita akan cek ya, sehingga kita bisa menentukan atau menemukan penyebab daripada kejadian ini. Demikian, mas. Untuk korban seperti apa penanganannya? Satu orang meninggal dunia, Pak Kapolres, betul ya? Betul, mas. Jadi, dari 37 penumpang yang sudah ada di dalam, ketika kejadian, kira-kira kami bawa ke poliklinik dan juga puskisma setempat ya, untuk mendapatkan perawatan. Namun, dari sejumlah penumpang tersebut, ada satu korban ya, penumpang yang sedang dalam perawatan tersebut meninggal dunia. Sehingga hal ini dari pihak keluarga juga akan membawa korban yang meninggal dunia ini untuk dibawa pulang ke rumah duka. Pak Kapolres, kalau kita lihat tadi, dari kontur tananya itu tidak ada pagar pengaman di area parkir. Karena kan dari awalnya di tempat parkir, tapi tiba-tiba langsung jatuh. Tidak ada pengaman? Seperti apa, Pak Kapolres, kondisinya? Ya, setelah kami cek di TKP, awalnya di sepanjang badan jalan, tidak ada pengaman. Ini nanti kami juga menjadi masukan kami ke depannya untuk bersama-sama dengan sekolah-sekolah terkait untuk dipasang pengaman dan juga mencegah terjadinya setelah kejelakaan lagi lainnya di lokasi di sini. Demikian, Pak. Berapa kedalamannya seperti apa? Dan tadi kendalanya harus menunggu alat berat juga untuk evakuasi, Pak Kapolres. Ya, kalau dari untuk kedalaman, kurang lebih sekitar 5 meter ke bawah dari badan jalan ke sungai. Dari bibir badan jalan ke sungai itu kurang lebih 5 meter. Dan sempat bis tersebut terguling sebanyak 3 kali. Terguling 3 kali penumpang sudah didata semuanya Pak Kapolres. Kalau yang korban selamat apakah sudah dipulangkan ke Tangerang Selatan atau masih berada di Tegal, Pak? Ya, untuk saat ini korban yang semula ada di pusat semak maupun poliklinik, semuanya sudah dirujuk ke rumah sakit dokter Susilo untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut untuk mengecek dan juga terus diobservasi apakah yang bersangkutan sudah boleh kembali dengan rawat jalan ataupun korban lainnya yang disarankan untuk rawat inap. Nah, mendapatkan penanganan lebih lanjut dari pihak ketokteran. Baik. Pak Kapolres, jadi kami ingin kembali dengar soal keterangan dari sopir dan juga kernet ketika kejadian. Sang sopir tidak ada di bus, tapi yang ada di bus, kernetnya sesaat langsung meninggalkan bus atau seperti apa tadi? Termasuk yang mengaktifkan handbrakenya itu, Pak Kapolres. Ya, jadi kondisi awal, bis ini terparkir. Handling sudah berfungsi dan sudah dikandang. Nah, untuk kernet itu sendiri saat itu menghidupi untuk mesinnya dipanaskan karena yang konggungan ini akan melakukan perjalanan kembali pulang. Namun, kernet turun dari kendaraan bersama-sama dengan sopir untuk menunggu di luar. Demikian, Pak. Oh, jadi yang memanaskan kendaraan, yang mengatur handbrake itu kernetnya, bukan sopirnya, Pak Kapolres, ya? Iya, iya. Itu kalau misalkan prosedurnya sekedar memanaskan kernet, boleh atau tidak, Pak Kapolres, biasanya? Ya, nanti kita akan cek lebih jauh dulu. Eh, sumpah yang sebenarnya bagaimana. Karena ini menjadi tanggung jawab seorang pengamudi terhadap kendaraan yang disemudikannya. Benihnya, Pak. Baik. Pak Kapolres, selain tadi pengamanan memasang pagar di lokasi wisata ini, apalagi yang diwaspadai? Karena kan tampaknya begitu curam lingkungan kanan-kiri jalannya itu, Pak Kapolres. Ya, yang jelas karena di wilayah Kucing ini adalah salah satu opi wisata Kabupaten Tegal, yang mana setiap liburan, pasti banyak pengunjung, baik yang jalan kaki maupun menggunakan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Termasuk juga B. Ini nanti kami bersama-sama dengan sekretar terkait, Juta Asam membahas ini, agar jika terjadi keselakaan lagi, dan juga bisa membuat rekaya saluritas, dan juga menyiapkan kantong-kantong parkir, agar masyarakat yang berkundung di sini aman dan nyaman. Demikian, Mas. Termasuk siang tadi hujan ras turun di sana, ini juga yang harus diwaspadai oleh pengunjung ya, Pak Kapolres? Ya, karena daerah ini ada daerah kebukitan yang di bawah kaki gunung selamat, otomatis curah hujan cukup tinggi. Nah, yang mana pada saat kejadian, cuaca cerah. Dan saat ini, dapat kami sampaikan, cuaca sudah mulai mendung, dan sebentar lagi kemungkinan besar akan turun hujan. Baik, Pak Kapolres, AKBP Sajarot Zakun, terima kasih telah menyampaikan informasi terkini dalam program Kompas Petang sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Pak Kapolres dan juga jejarannya.